Intro Assalamualaikum Wr Wb Baiklah teman-teman operator, bapak ibu guru yang semoga sehat selalu Masih bertemu saya lagi di Roni Hans channel Di mana channel tutorial, education, dan hiking Kali ini saya akan sharing bagaimana cara menginstall exam browser pada klien Dan juga exam browser pada proktor Yaitu digunakan untuk persiapan simulasi sekaligus nanti pada assessment nasional berbasis komputer Atau ANPK atau yang biasa dikenal dengan AKM Sebelumnya, jangan lupa ya di subscribe di channel kami Klik loncengnya, disini ada banyak sekali video-video pembelajaran dan juga tutorial sekaligus ada adventure Sebelum kita lanjutkan bagaimana cara menginstall exam browser Kita cek dulu ANPK kita Apakah sudah terdaftar atau belum Dengan cara diketik saja ANPK kemdiput.go.id Nah, kita masukkan login saja ke sini Ini sudah tersimpan ZC ZC DT Ingat ya, untuk username dan juga password sudah diberikan oleh dinas kabupaten masing-masing melalui proktor kabupaten Kita masuk saja Baiklah teman-teman Alangkah baiknya, setiap saat kita harus mengecek beberapa pengumuman selalu akan selalu berubah Nah, disini ada pengumuman terakhir, simulasi assessment nasional 2021 Yaitu satu pelaksanaan simulasi ANPK akan diselenggarakan pada tanggal Ingat ada dua periode ya Periode 1 tanggal 23 sampai dengan 26 Agustus tahun 2021 Periode 2 tanggal 30 Agustus sampai dengan 2 September 2021 Simulasi ANPK diikuti oleh Satuan Pendidikan Jejang SDMI, SMMPS, SMAMI, SMK, dan Sederhajat Simulasi hanya untuk Satuan Pendidikan yang berstatus mandiri dan mandiri yang ditumpangi Jadi yang menumpang belum bisa mengikuti simulasi ini Yaitu dengan moda daring atau semi-daring Batas akhir data penetapan status moda pelaksanaan tertanggal 15 Agustus 2021 pukul 20 Jadi kalau hari ini sudah tanggal 17 Maka untuk menentukan moda sudah ditutup Yang keempat, Satuan Pendidikan memilih satu hari dari jadwal tersebut dengan mengisi pada menu data sekolah kolom simulasi pelaman ANPK Pemilihan jadwal di simulasi akan ditutup tanggal 21 Agustus Ingat, ini akan ditutup tanggal 21 Agustus 2021 pukul 13.00 Simulasi wajib dilaksanakan di Satuan Pendidikan diikuti oleh proktor dan teknisi Siswa bisa mengikuti simulasi tapi tidak wajib Jadi yang diwajibkan adalah proktor dan teknisi yang harus mengikuti simulasi ini Melangkah baiknya kita mengikuti beberapa siswa untuk mengikuti simulasi Bagaimana ANPK itu akan berjalan Dan ini ada beberapa pengumuman Nah ini harus diikuti Dan ada beberapa perkas download yang bisa di download ini Surat simulasi, KKM, dan lain sebagainya Nah, tadi bagaimana cara mendasarnya Kita klik aja ke data sekolah Data sekolah disini ada identitas Ini identitas SD saya Terus ingat, status pelaksanaan Mandiri dan ditumbangi Semi-online saya yang mengikuti terlebih 2 yaitu 30 Agustus 2021 Tim teknisi sudah diisi semuanya Infrastrukturnya sudah ada Ini tidak bisa diubah karena sudah ada verbal kemarin Oke, kita lanjut saja ke berikutnya Bagaimana cara meng-installnya Yaitu kita cari aja Nah, ingat Di XM Browser ini Terdapat 2 macam ya Ada 32 bit dan 64 bit Insya Allah kalau laptop yang terbaru Semuanya 64 bit Tapi disesuaikan dengan komputer masing-masing Yaitu pakai yang 32 atau 64 bit Bagaimana cara mengecek Apakah komputer kita itu 32 bit atau 64 bit Itu adalah dengan cara Bapak-Ibu bisa klik aja Klik kanan pada Lalu klik properties Di klik properties Maka akan terlihat Spesifikasi laptop kita Yaitu disini device namenya masih asli Ini prosesornya R Core Intel R Core i5 Yaitu ini sudah Core i5 RAM-nya 4GB ini Dan ini sistem type-nya adalah 64 bit Operation systemnya Jadi operation systemnya 64 Maka kalau sudah 64 seperti ini 64 bit Maka saya harus menggunakan Aplikasi yang exam browser 64 bit Nah disini nanti akan saya search di Apa Keterangan ya di bawah Nanti bisa di download sendiri Akan saya kasih linknya Jadi Yang pertama mungkin Kita ke proktornya dulu Ke proktornya Bagaimana caranya Ini ada Apa namanya Bisa di winrar-nya ini Bisa di klik kanan Untuk di Apa namanya Extract Kita extract here Jadi untuk sistem Moda daring Atau online Itu sangat mudah Karena kita hanya Menginstall exam browser Pada proktor dan Klien Klien itu yang dimaksud adalah Pada siswa Komputer atau laptop siswa Sudah seperti ini Bisa dilihat Langsung saja Cari yang Application ini Proktor browser Ini di klik kanan Di klik kanan Langsung klik Run as administrator Ada peringatan seperti ini Do you want to allow this app From an unknown publisher To make change to your device Klik saja Yes Kita tunggu Nah Pusat assessment Dan pembelajaran Kita tunggu saja Sampai proses ini selesai Nah di bawah Di bawah nanti Kamu Bapak ibu Bisa klik saja Yang Ada keterangan Proktor browser online Klik Nah Ini ketika Sudah Masa seperti ini Operation system Windows nya Saya pakai 10 Windows 10 64 CPU nya Sudah sesuai dengan Apa namanya Spesifikasi tadi RAM nya 4GB Versinya Aplikasinya 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 Komplit Dan seterusnya Ini Tersambung internet Langsung klik Run saja Ditunggu Sampai selesai Nah Di bawah nanti Ada Gambar Apa Tuturi Diklik Bawahnya Tidak akan Kelihatan Ditunggu Sampai selesai Nah Ini mulai Proses Nah Ini sudah Berhasil Bawasannya Untuk Exam Pro Pada Proktor nya Ini sudah 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 Berhasil Maka CPT Synchron nya Login nya Ini ID Proktor nya Bisa dilihat Akan muncul Pada Laman ANBK Yang sudah Kita Buka Tadi Yaitu ANBK .com.gut.gut.gut.id Disitu Akan diberikan ID Proktor Dan Password nya Ini tinggal Di Apa ID Proktor nya Itu Ditulis Password nya Apa Disubmit Nanti akan Keluar Apa Namanya Pushmenjar CPT Application Sudah bisa Ditalankan Ini adalah Bagaimana Cara Menginstal Untuk Proktor nya Bagaimana Cara Keluarnya Yaitu Ini tidak Bisa Kita Mengaktifkan Yang lain Maka Cara Mengeluarkannya Adalah Klik Control Terus Langsung Ditambah C Sama B Huruf C dan B Ditekan Secara Bersamaan Jadi Control Langsung C dan B Ditekan Bersama Nah Itu Akan Keluar Dari Aplikas Tadi 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 Sudah Cara Menginstal Untuk Browser Proktor nya Yang kedua Adalah Bagaimana Cara Untuk Menginstal Pada Klien Atau Siswanya Ini Ekstrak Dulu Eksemprose Pada Apa Klien nya Kita Ekstrak Klik Kanan Ekstrak File Atau Ekstrak Gear Bisa Maka Akan Keluar Sama Seperti Tadi Yang Proktor Maka Dicari Saja Yang Gambar Nya Adalah Dicari Yang Application Nya Dari Press Biar Kelihatan Nah Eksem Browser Ini Application Ini Untuk Klien Diklik Kanan Langsung Run As Administrator Kita Tunggu Sama Seperti Tadi Kita Klik Saja Yes Untuk Memastikan Agar Aplikasinya Ini Tidak Korup Atau Hilang Korup Korup Tidak Bisa Dipakai Maka Alangkah Baiknya Semua Antivirus Dimatikan Sementara Semua Antivirus Dimatikan Sementara Malware Firewall Firewall Itu Bisa Dimatikan Oke Kita Klik Yang Bawah Ini Ada Daring Jadi Sesuai Dengan Sound Cut Raltek High Diffusion Definition Audio Oke Semuanya Oke Centang Kita Klik Run Tambah Tambah Lagi Ingat Sebelum Menginstall Browser Ini Aplikasi Ini Pastikan Pastikan Waktunya Waktu Nah Ini Sudah Sudah Berhasil Untuk Login Siswa Dan Apa Password Bisa Dilihat Dari Laman ANPK Tadi Oke Selanjutkan Tadi Untuk Memastikan Ini Bisa Maka Jangan Lupa Apa Namanya Anda Melihat Dari Waktu Komputer Kita Pastikan Tempat Tempatnya Adalah Bangkok Jakarta Jangan Yang Lain Sehingga Nanti Waktunya Akan Sesuai Dengan Yang Pusat Ya Ini Sudah Selesai Maka Ini Akan Terlihat Di Siswa Dan Ini Tidak Bisa Dibuka Selain Aplikasi Tidak Bisa Selain Yang Lain Untuk Mengeluarkan Adalah Ingat Ctrl C Sama B Ditekan Seharap Ya Ini Adalah Bagaimana Cara Menginstall Bagaimana Cara Menginstall Apa Tadi Ya Cara Menginstall Exam Browser Pada Persiapan ANBK Ya Demikian Yang Perlu Saya Sampaikan Mungkin Ada Yang Perlu Dibahas Lebih Lanjut Silahkan Di Komen Silahkan Apa Namanya Di Subscribe Untuk Lebih Kembang Lagi Di Channel Kami Saya Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh H